Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Pada video kali ini kita akan membahas terkait lanjutan ya, materi administrasi infrastruktur jaringan. Pada video kali ini kita akan membahas ya, terkait implementasi konfigurasi VLAN pada perangkat mikrotik ya. Jika sebelumnya kita sudah membahas praktikum konfigurasinya menggunakan perangkat Cisco, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer ya, perangkat simulator. Pada kesempatan kali ini kita akan coba implementasikan konfigurasinya pada mikrotik ya. Jadi pertama-tama, disini kita sudah punya 2 mikrotik ya, ada mikrotik RB750R2 dan ada RB2011IL. Dimana RB750R2 ini, kita coba gambar dulu ya, supaya lebih mempermudah gambaran dari teman-teman. Oke, kita akses Cisco Packet Tracer, yang bertujuan untuk mempermudah kita membuat topologi. Oke, kita sudah buka, disini kita coba tambahkan 2 buah perangkat ya, sebagai visualisasi. Dan disini nantinya ada 2 device. Kira-kira topologinya seperti ini. Ini adalah RB750, yang nantinya terhubung ke internet ya. Dan ini RB2011. Oke, kita hubungkan ya, dari RB750 itu dari port 5 ke port 1. Dan ini terhubung ke port 2, dan port 3 ya. Dimana VLAN yang akan diturunkan disini adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Masing-masing menggunakan IP address 10.0.27 dan 20.0.27. Oke, dan dia akan sebarkan ya. Jadi di port yang port 2 dan port 3 itu akan... Oke, sebentar. Ini akan pakai VLAN 10. Dan ini VLAN 20 ya. Nantinya komputer yang terhubung ke port 2 atau port 3 itu akan dapat IP address yang berbeda-beda. Oke, kita mulai saja. Disini kita akses konfigurasi pada router 750. Kita config. Oke, status dari RB... Kalau... Pada RB750, itu kita punya 5 port ya. Oke, kita akan hubungkan dulu RB750-nya ke internet. Kita akan setting NAT agar ketika... Konfigurasinya terhubung itu langsung bisa dapat internet ya. Oke, kita sudah buat internetnya dan kita buat interface VLAN ya. Oke, kita klik pada interface VLAN. Ini kita beri nama VLAN 10. Jangan lupa VLAN ID-nya juga 10. Itu akan masuk ke interface 5. Oke, sama. Kita buat VLAN 20 ya. Sesuai topologi. Itu akan masuk ke ether 5 ya. VLAN tag-nya ID-nya 20. Oke, selanjutnya kita akan setting DHCP server. Sebelum kita setting DHCP server, kita harus melakukan assign IP address dulu. Ini pakai IP address 10.1 slash 27 itu di VLAN 10. Dan VLAN 20-nya. Oke, kita setting IP address. Setelah kita setting IP address, itu kita akan aktifkan DHCP server. Di VLAN... Oke, di K2 VLAN ya. Oke. DHCP setup di VLAN 20. Oke, sudah dikonfigurasi. Ada dua buah VLAN. Selanjutnya kita akan pindah ke router sebelahnya. Oke. Di router sebelahnya itu yang 2011 ya. Oke, di 2011 itu kita akan konfigurasi beberapa hal ya. Yang pertama-tama kita akan konfigurasi bridge-nya. Kita akan buat bridge. Oke, kita akan buat bridge selan. Oke, dan di dalamnya itu ada port ether 1 ya. Yang akan kita gunakan. Ada ether 2. Ether 2 dan ether 3. Oke, saat ini saya konfigurasi itu menggunakan port yang tidak digunakan untuk VLAN ya, yaitu port 10. Nah, di sini kita akan masuk ke menu VLAN. Terus di sini kita buat, karena ether 2 untuk VLAN 10, kita buat seperti ini. Ini untuk VLAN 20. Jangan lupa ingress filtering-nya diaktifkan dan ini modenya admit only, untick, and priority tagging. Kita ganti saja ya. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke menu VLANs ya. Nah, di menu VLANs ini kita akan buat tagging VLAN-nya. Misalnya untuk VLAN 10, port tagging-nya itu ether 1 dan untagging-nya itu ether 2 ya. Atau kalau di Cisco itu namanya access port ya. Kalau tagging itu trunking port. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 20, tagging port-nya, terus untagging port-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu pada menu bridge, jangan lupa kita aktifkan menu VLAN filter ya. VLAN filter kita aktifkan. Terus kita oke. Nah, saat ini harusnya seluruh konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil. Sudah bisa kita cek sama-sama. Oke, coba kita pindahkan ya. Di sini kita bisa masuk ke menu IP DHCP server. Terus kita pindahkan ke ether 2 ya. Oke, kita pindahkan ke ether 2. Oke, di sini kita sudah dapat IP address. Kalau kita cek, harusnya kita dapat IP address 10.30 ya. Dan kita sudah bisa akses internet. Oke. Kalau kita akses ke port 3, itu dia akan dapat IP address 20.30 ya. Sementara, oke. Sudah dapat IP address. Dan di sini sudah terbaca juga ya. IP address-nya, ARP-nya juga harusnya sudah terbaca. Datang dari VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, saya rasa sekian ya video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Di video selanjutnya, kita akan coba bahas implementasi konfigurasi menggunakan command line interface. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.